Dicoba lagi, terus setiap 10 menit begitu gitu, terus dokter kan bilang, oh ini sepertinya anak ibu gagal nafas gitu, mungkin karena, bukan kecapean sih, karena dia kalau sakit tuh suka nahan sendiri gitu, terus dia jarang ngomong, ya kalau orang itu tuh gak pernah dia, apa, ngebilangin bahwa saya sakit, mengeluh, gak ada, dan saya pun tahu dari temen mainnya Mami Sherly ya, yang terakhir syuting kemarin itu, oh Hana sempet ngeluh mam ke saya, dadanya berdebar, tangannya gemeteran, makanya saya kaget ada WA seperti itu, berarti selama ini dia nahan gitu. Jam 9 Maret, di rumah sakit PNI Bogor, paginya dibawa ke rumah sakit kan? Enggak, jam 11 siang, oh jam 11 siang dibawa ke rumah sakit, jam 11 siang kita udah bener-bener urjin banget, karena saya bawa ke rumah sakit. Mungkin maksudnya seurjin apa waktunya waktu 10? Gemeteran aja, ini tangannya udah mulai membiru, panik kita kan, udah kucet, ngomong, nafasnya udah gini gitu, susah gitu, untuk berbicara aja susah gitu. Berarti kemarin itu bisa dibilang, sebelum bikin rumah sakit itu, emang kondisinya pas hari itu? Sebelumnya tidak baik, cuman tidak seburuk yang pas mama bawa ke rumah sakit. Sebelumnya memang ada kewayat sakit, sebelum seminggu kami, memang ada kewayat sakit atau sekerja dengan siang? Enggak, pokoknya setelah terakhir syuting itu dia mengeluh aja sakit dadanya. Seminggu istirahat di rumah, paling pernah tuh setelah selesai syuting, tiga hari itu kan, seharinya dia, seharinya terus dia main. Nah, abis disitu orang tuanya marah, terutama ayahnya kan, kacape kan, tiga hari baru selesai syuting, pemain gitu kan. Akhirnya terakhir, anak saya WA ke ayahnya, mungkin ini anak main terakhir ayah, gitu aja. Mungkin sudah meninggalkan firasat? Iya, sudah meninggalkan firasat, memang kaget kan. Mas Dili sama ayahnya sendiri, waktu dapet pesan kayak gitu dari anak, dari chat, seperti apa maksudnya reaksinya ketika di chat? Iya, enggak curiga sih, karena ya biasa dia suka seperti itu, nanti terakhir ini katanya, nanti enggak main lagi, gitu. Iya, ternyata ya, apa, saya juga kayak ngambang gitu, kaget gitu. Kayak, kok bisa tiba-tiba, karena saya masih muda, muda 18 tahun kan. Begitu, ya karirnya pun di Indonesia masih bagus. Jadi, sebelumnya memang tidak ada cirasa tiba yang masih muda? Ada, sebelum, samari sebelum dia meninggal itu, saya dimimpiin, karena tuh, saya mimpi, karena tuh melipat-lipat baju, saya tanya, anak mau kemana? Enggak, anak mau ngilipat-lipat baju, ada anak mau pergi. Ya, sempat pamitan, terus paginya, paginya waktu lepas tiap biru-biru kejang itu, dia sempat meluk saya, dipegang muka saya, mamah yang kuat ya. Itu aja sih. Masa aneh gak sih, mamah? Aneh banget. Mamah gimana sendiri, cuman ngupin anak? Oh, ya sedih ya, cuman gak, gak, gak dilihatin, cuman ya, mamah perlu. Ya, gini ya, yang namanya ditinggal sama anak, apalagi kalau ngomong merasa anak itu yang paling ngomong sayang, ya. Kayaknya berat banget, tapi gimana? Suami, mamah sendiri yang membesarkan hati, kita harus ikhlas, apapun yang di dunia ini yang kita sayang, pasti Allah gak akan ambil. Itu aja. Ma tadi sempat bilang tangannya membiru, terus kejang juga, mamah? Bener juga kejang? Bukan kejang, kaku. Oh, kaku. Karena dia nahan ya, nahan sesaknya itu. Tapi Ilyas, jadi kenapa ingin? Ilyas, gak selalu mendampingi sih, tapi kalau ditelepon ada. Mungkin ada gak sih, mamah, maksudnya itu sebelum anak panggil, ada misalnya dia minta sesuatu? Enggak sih, gak ada minta sesuatu, cuma itu aja yang pesan mamah yang kuat ya, gitu aja. Itu aja kata-kata terakhirnya. Nanti gak ada keinginan yang pengen diri, atau pengen ngapain. Wah, mungkin. Ana kan punya mimpi ya, mamah. Iya. Atau ada keinginan yang belum terwujud. Ada gak sih cerita ke mamah apa? Ya, dia pernah ngomong saya seperti ini. Anak pengen sembuh, Karena ibu, katanya, sayang sama anak ibu itu maksudnya orang Indonesia. Oh iya, makanya Ana harus sembuh ya, Ana harus semangat, gitu. Ya, Ana mau ada judul baru, disitu dia. Dan dia sangat setia sama Indonesia. Mungkin, kalau dari pandangan orang tua, Ana itu seorang anak yang seperti apa sih? Mungkin, saking kehilangannya, Mau kan sempat kabaran juga sama ayah, Katanya, sempat gak sadar diri ketika Ana baru-baru meninggal, gitu ya. Ana itu, gak bisa dibilang ya, Yang terbaik bagi mama. Dia orangnya ramah. Dia orangnya ramah, Kesiapa-siapa juga ramah. Baik, gitu. Dia sayang sama adik-adiknya. Dia mungkin punya keinginan, Ingin bagaimana, Ingin membahagiakan keluarganya. Tapi, mungkin jalannya cukup sampai disini dulu, gitu. Itu aja. Citra Kiranak ini sudah menghubung, gitu? Sudah. Dari malam sudah menghubungi saya. Dan semuanya, keluarga Citra sudah menghubungi. Karena kebetulan kondisi Citra juga lagi di Bali. Jadi, kita hanya video call. Jadi, mau kami ini ada di samping eme-eme-nya ya? Iya, di samping omahnya banget, gitu. Belum sampai 100 hari omah meninggal. Iya, mungkin ngeliat ya. Dari rumah sakit sih, agak terbuka sedikit ya. Pas udah sampai rumah, dia ngeliat temen-temennya pada datang, tertutup sendiri. Senyum aja, gitu. Kayak yang bahagia, gitu. Mungkin kebiasaan-kebiasaan apa sih yang akan hilang, gitu, dan nggak dihubungin lagi setelah Hana udah nggak ada, gitu. Kebiasaan pasti banyak ya, tapi yang paling sangat-sangat mama ingat itu, syuting dia. Dia berangkat syuting, dia siapin semuanya. Nah, ma bawa ini, ma nanti ini, ma nanti ini, ma nanti ini. Dan sekarang, ya, mungkin nanya tinggal penang. Ada pesan mungkin dari mama untuk temen-temennya Hana? Ya, untuk di semuanya ya. Saya sebagai mamanya Hana Kirana berpesan, semoga kalian di sana selalu jaga kesehatan, karena kita sebagai manusia tidak tahu umur kapan diambil sama Allah SWT, tetap menjaga silaturahmi, tetap baik sama orang tua, tetap baik sama teman. Itu aja. Oke, anak-anak ini selalu punya keluarga? Selama? Selalu punya keluarga? Enggak, dia bukan tulang punggung. Dia tuh selalu ingin membantu. Doa dari mama mungkin untuk Hana terakhir. Doa dari mama untuk Hana, mudah-mudahan anak mama, Hana Anissa diterima Husnul Khotimah. Karena kita semua udah ikhlas, karena kita terlalu sayang sama dia. Dia anak yang baik, dan itu tidak menyangka banget gitu. Tapi kita udah ikhlas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.